AI atau Artificial Intelligence adalah bidang ilmu komputer yang bertujuan untuk membuat sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Tujuan pengembangan AI adalah untuk menciptakan mesin yang dapat memikirkan, belajar, dan mengambil keputusan dengan cara yang serupa dengan manusia. Dengan menggunakan heuristik yang dikodekan oleh perangkat lunak, AI mensimulasikan kecerdasan manusia. Saat ini kode ini lazim digunakan dalam segala hal, mulai dari aplikasi perusahaan berbasis cloud, hingga aplikasi konsumen, dan bahkan firmware yang disematkan. Aplikasi yang paling populer saat ini adalah alat teks kegambar DOLI dari OpenAI dan juga ChatGPT. Pembelajaran mesin atau machine learning adalah bagian dari kecerdasan buatan yang mengacu pada gagasan bahwa program komputer dapat secara otomatis belajar dan beradaptasi dengan data baru tanpa bantuan manusia. Aplikasi untuk Artificial Intelligence tidak terbatas. Teknologi ini dapat diterapkan kebanyakan industri dan bidang. Industri perawatan kesehatan telah menguji dan menggunakan AI untuk menyarankan dosis obat, mengidentifikasi perawatan, dan membantu prosedur pembedahan di ruang operasi. Contoh mesin Artificial Intelligence lainnya adalah komputer yang bermain catur dan mobil tanpa pengemudi. Setiap mesin ini harus mempertimbangkan hasil dari setiap tindakan yang mereka ambil, karena setiap tindakan akan mempengaruhi hasil akhirnya. Artificial Intelligence terbagi menjadi dua jenis, yaitu kecerdasan buatan yang lemah dan kuat. Kategori yang lemah termasuk sistem yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu, seperti dalam permainan video, asisten pribadi seperti Alexa dari Amazon, dan Siri dari Apple. Ada empat kategori Artificial Intelligence. Satu, mesin reaktif. Artificial Intelligence reaktif menggunakan algoritma untuk mengoptimalkan output berdasarkan serangkaian input. AI reaktif biasanya cukup statis dan tidak mampu belajar atau beradaptasi dengan situasi baru. Kedua, ada memori terbatas. Memori terbatas Artificial Intelligence dapat beradaptasi dengan pengalaman masa lalu atau memperbaharui dirinya berdasarkan pengamatan atau data baru. Seringkali jumlah pembaharuan terbatas sesuai dengan namanya. Dan panjang memori relatif pendek. Tiga, teori pikiran. Artificial Intelligence berbasis pemikiran sepenuhnya adaptif dan memiliki kemampuan yang luas untuk belajar dan menyimpan pengalaman masa lalu. Salah satu contoh jenis kecerdasan buatan ini adalah chatbot. Meskipun sangat canggih dan menakjubkan, Artificial Intelligence ini tidak sadar diri. Keempat adalah AI yang sadar diri. AI yang sadar diri, seperti namanya menjadi sadar dan sadar akan keberadaan mereka sendiri. Masih dalam ranah fiksi ilmiah, beberapa ahli percaya bahwa Artificial Intelligence tidak akan pernah menjadi sadar atau hidup. Saat ini, AI memiliki berbagai tingkat kecanggihan dan digunakan dalam banyak aplikasi. Algoritme yang disarankan adalah penggunaan AI yang populer seperti chatbot yang muncul di situs web atau dalam bentuk speaker pintar seperti Siri atau Alexa. Meskipun AI menawarkan kemajuan yang signifikan, AI juga menimbulkan masalah etika, privasi, dan ketenaga kerjaan. Masa depan kecerdasan buatan memiliki potensi yang sangat besar, namun juga membutuhkan pertimbangan yang cermat terhadap dampak sosial dan etisnya. Ikutin terus Kamus Alana Noves di Youtube ya untuk episode-episode selanjutnya.